Hai harusnya dia nge-print cutter juga eh kita lihat ya Nah cutter ya jadi fungsi ya hai oke Selamat malam balik lagi kita ketemu ya saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai autocutter jadi autocutter pada printer thermal ini ya biasa printer thermal yang ada ada autocutternya enggak semua ya kebanyakan hanya di printer yang 80 ya yang 80 mili untuk printer yang lebar 80 mili ini aja sedangkan yang 58 dan ada autocutter eh autocutter tuh dia memotong kertas secara otomatis setelah di print ya ini setelah di printer dipotong itu ada katernya Oke kita langsung aja ya ya nanti saya jelaskan dari mana dapatnya autocutter itu ini oke oke sebentar eh saya panggil audino dulu oke Hai ke-ah ini kita open dulu untuk sampel sampel aja sampel Oh ini dia Hello print kayak Hello print library USB ya karena saya pakai USB hotshot saya pakai USB hotset, ini library-nya ini USB ini penemunisian objek MyUSB-nya dari USB printer, terus format-format print-nya pakai library ISCPOS printer nanti kita coba pakai ada frit ya, nanti baru ada frit-nya kita edit nah, ini ISCPOS printer ini ya ini kita compile dulu dah kita cek dulu tadi sudah ya harusnya di cek dulu, Arduino-nya sudah pas, belum mainboard-nya sebentar, kita tunggu dia compile dulu ini printer-nya printer-nya, ini printer-nya blueprint ya, printer-blueprint blueprint blueprint light 80D ini 80mm auto cutter port-nya USB dan Bluetooth karena dia 80D ya, harganya sekitar Rp950 ya kalau dekan-dekan butuh ya ada di toko kita di Tokopedia oke, ini kita cek tadi ya nah, ini bot-nya sudah di Uno kalau belum kita pilih Uno terus com-nya com-5 yang ter-ter-connect bot ter-connect di USB-nya si komputer itu com-5 oke, kita upload tadi sudah kita compile tidak ada error kita upload oke, sudah selesai upload ya kita coba oh, sudah nge-print cuman ini dia tidak naik ke atas kita harus fit dulu ya nah, ini dia tulisannya hello printer oke, kelihatan ya hello printer ini kalau kita ganti kalau kita ganti hello printer-nya sebentar ini kita ganti ya itu kan tadi hello printer kita ganti jadi lidata komputer ini kepanjang biasanya ini lidatacom oke kita upload nah ya apa namanya nge-print tapi tidak ada ininya ya tidak ada fit-nya naik ke atas jadi dia tidak kelihatan nah, ini kelihatan ya lidatacom kelihatan ya lidatacom oke nah sekarang bagaimana kita menambah autocotter-nya disini tidak ada autocotter di drive apa di library juga tidak ada autocotter ya cara kita melihat library-nya ya cara kita melihat library-nya kita masuk di bentar saya lihat dulu ya di dokumen adeno library sorry ini oke nah ini dia tadi dokumen library-nya jadi di dokumen adeno library ya di dokumen my document adeno library ini ada disini ya jadi jangan salah nah ini kita buka ya kita buka ininya ya header-nya dulu ini kita cek ada tidak autocot ya autocot ini kalau kita lihat fungsi yang ada disini ya tidak ada autocot begin bolt off bolt on double hack off double hack on double width off double width on ini semua kan format ya dia membuat duk tebal tinggi lebar fit nah ini ada fit-nya fit row plus inverse off inverse on dan lain-lain tidak ada autocot tidak ada autocot nanti ini kita tambahin autocot kalau kita mau pasang autocot kenapa dia tidak bikin autocot karena dia dia bikin ini untuk 58 jadi printer yang 58 mili makanya dia tidak ada autocot ya ini header-nya nah sekarang kita coba dulu yang ini ya ini kita coba fit kasih fit nah ini bagian ini ya ini looping trap ya ini looping trap supaya loopingnya ini tidak terulang ini yang saya cerita looping trap ini dikasih while 1 ya atau while through while through dia keluar terus ya delay 1 ini looping trap dia stop disini aja sampai sampai alatnya dimatikan ya nah kita coba kita nambahkan fit kita coba lihat tadi ada fit disini ada fit nah ini fit fit ya x sama dengan 1 ini fitnya 1 kalau kita tambahin nanti mungkin fitnya berapa banyak ya coba kita tambahkan fit disini printer kita tarik atas aja printer fit 10 ayo jangan 5 supaya tidak banyak ke atasnya oke ini komputer kita upload nah fungsi fit ini nanti mendorong ke atas dia ya jadi setelah dia print dia langsung tarik ke atas tapi belum ada auto cutternya nah ya kan naik atas dia kurang tapi sebentar saya gulung aja ya sayang kertasnya sayang kita gulung aja kita kembalikan oke nah potong lagi udah karena dia otomatis motong printer ini kalau kita tutup dia otomatis motong fitnya kita kasih 10 coba tulisan kita ganti supaya nanti jelaskan akan yang pertama sudah di data sama rinda kota oke kita print eh upload oke sama rinda kota kelihatan ya kelihatan jelas nah sama rinda kota ya tapi belum ada eh apa namanya auto cutternya auto cutter sekarang kita tambah auto cutter auto cutter kita bikinkan fungsinya aja dah fungsi auto cut auto cutter oke nah auto cutter saya ambil contoh dari ini dah ini ada auto cutter yang enggak oh enggak ada contoh 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 hello p2 oh ini dia nah ini dia oke oke nah ini auto cutter ya nanti disini kita panggil auto cutter uprinter ini ya yang uprinter ini dari objeknya ini ya objeknya ini saya ambil dari objeknya ini objek yang mengenalkan TXRX nya karena dia pakai USB hotshot makanya dia pakai ini USB printer ini ini kan USB hotshot nya library nya library USB hotshot oke ini auto cutternya oke kita coba ya tulisannya sama rinda kota baru dia cutter tes oke nah cutting ya sama rinda kota cutting dia kelihatan ya coba saya pindahkan dulu kita ulang ya ini saya coba dulu saya reset aja jadi adino nya saya reset aja supaya dia ngulang dia tulis sama rinda kota nah langsung cutter oke itu mesti auto cutter nya ya oke jelas ya jadi bikin ini aja di apa di anunya apa di programnya kalau kita mau edit di apa di header atau di library nya ini kita tambahkan sini ya kita tambahkan sini jadi kalau sorry ini belum saya pindahkan jadi kalau kita mau tadi yang ini ya ini kan kita tambahkan fungsi aja satu auto cutter kita tuliskan write write dapat nilai 2986 sama 48 dari mana nanti saya jelaskan nah kalau kita mau edit library nya jadi di library kita pakai ada auto cutter kita pindah bikin fungsi ini kita edit ini aja nah ini ya karena saya pakai library esc post printer h saya buka dulu headernya saya tambahkan aja dulu sini saya tambahkan supaya lebih ini saya kasih lead data cutter oke lead data cutter ya saya kasih fungsi satu disini oke ini kita simpan dulu set oke nah terus kita buka cpp nya tadi kan header nya sekarang cpp nya ini fungsi-fungsinya nih yang dijalankan begin reset self default test test pad apa macam-macam ya normal inverse nah sekarang saya tadi kan nambahkan ini ya auto cutter lead data cutter saya bikin disini saya taruh sembarang boleh lah karena dia tidak tidak harus tidak harus ini oke ini dia ini kita ganti lead data cutter oke perintahnya ini ya ascii.gs sebentar ini kodenya berapa ya saya lihat dulu dah oke epson bos epson isc post epson isc post comment oke jadi dapat angka tadi itu desimal itu desimal kalau non-desimalnya ini ini comment list ada oke ini harus agree isc karakteris karakteris bukan isc isc auto cutter kita harus lihat dulu disini auto auto cutter tidak ada tidak ada juga comment format kita cari dulu manualnya wah tidak ada sini sampai ini selek phone bentar ya ini harus saya cari dulu cutter lubang cutter cutter lagi cutter lagi oh bukan ini oke ISG post comment cutter oh ini dia KSP KSP cut the paper full cut atau partial cut kalau full cut dia habis kalau partial dia tengah-tengahnya masih ada sembung supaya dia tidak lepas ya kalau ini fit paper and cut kita ambil cut paper aja jadi GRV 49 kita ambil yang partial cut GSV M M nya ambil yang ini 49 atau 48 oke ini ya GSVM kita masuk ke sorry sini tadi GS ASCII GS V ini V ya kita ganti V ini 49 oke ini kita simpan oke jalan ya nah nanti disini ini kita dapatkan ini sudah kita pakai lead data cutter ya enter lead data cutter karena kan kita sudah edit tuh yang ininya ya lead data cutter kita compile nah berhasil ya oh ini 48 dia pakai 48 jadi tidak ini full ini full 48 jadi full kan kalau ini full kalau 49 partial ya nah saya langsung jelaskan ya tadi dapatnya angka yang ini tadi 29 86 48 ya ini ini 29 86 M nya ini kita ambil yang ini 48 ya ketemu ya nah kalau kita edit di library ya saya tulis ini ASCII GS V 49 karena dia menggunakan anu ini karakter ASCII GS ini di atas dia biasanya itu dia sudah define ASCII GS nah ini 29 ya 29 ya sama ya kalau kita pakai yang biasa 29 tetap nah ASCII GS 29 86 86 itu V huruf V V besar itu 86 kalau di ASCII itu huruf V itu 86 nah abis itu 49 ini kodenya tadi full cutter oke ini sudah kita edit tadi sudah kita upload ya sudah kita upload eh sudah kita compile belum di upload ya sudah di compile tidak error kita upload harusnya dia ngeprint cutter juga oke kita lihat ya nah cutter ya jadi fungsi ya kita reset di luang ya kalau kita ganti dulu kita ganti tulisannya ganti supaya jelas jadi data blueprint printer blueprint oke ini kita coba ini dah usah banyak dah kita kasih 5 saja oke upload jadi yang auto cutter ini tidak pakai lagi sudah fungsi yang ini kita pakai printer dot di data cutter kita ambil dari library-nya itu yang kita edit nah oke ini kita lihat di kamera ya saya reset saya ulang ini sudah kepotong tapi dia tidak kepotong full nah dia tidak kepotong full masih nyangkut ya tulisannya blueprint jelas ya sekarang untuk library ada free sama library ada free itu kita edit seperti gini ya kita tambahkan saya buka dulu ya untuk library ada free ini dia ada free library-nya kita ambil ya jadi saya sudah ambil open file library-nya ada free cpp-nya saya buka ya cpp-nya saya buka keluarnya ini nah ini saya sudah tambahkan tadi cut paper ya sama write-write perintahnya itu asci.gs v1 ya ini 1 atau 49 atau 48 inilah nah 1 atau 49 0 atau 48 1 biar bisa juga jadi yang disini saya edit edit 1 tinggal tambahkan aja di library-nya ada free ini cut paper-nya disini sama di header-nya ya header-nya ada free sama itu kita tambahkan juga cut paper coba negator auto cut salah sebentar oke nah ini dia cut paper tambahkan tambahkan satu function disini ya disini di header-nya di cpp-nya tambahkan ini perintah ini udah gitu aja di save dua nanti masuk bisa kita pakai contohnya sama persis sama ini jadi manggil objeknya dulu baru fungsinya ya kalau nggak mau mengubah library-nya masukkan ini aja fungsi ini auto cut angka dapat angka ini tadi deh sudah saya jelaskan ya bisa disimak oke demikian untuk cut paper nggak susah ya kalau ada yang ditanyakan silahkan di komentar nanti saya mau jelaskan kalau kita nggak pakai ini fung apa library ini tapi tadi saya lihat saya sudah bikin ya kalau kita nggak pakai library ESC post printer kita cuma pakai USB printer itu sudah sudah kita bikin terima kasih mudah-mudahan bermanfaat oke oke